Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat berjumpa hari ini kita akan membahas mengenai pembangkitan sinyal kontinu ya gimana mungkin tono sudah mendapatkan konsep ya mengenai sinyal kontinu karena itu kita lakukan saja mengenai ini pembuatan program-program di matlab ya sesuai dengan yang ada di modul 2 seperti itu jadi kita akan langsung saja menuju ke bagian ini ke langkah percobaan ya 4.1 nah disini kita akan membahas mengenai pembangkitan sinyal waktu kontinu sinusoidal nah disitu kan tidak ada perintah untuk membuat item file ya berarti kita pakai itu di common window seperti biasa langsung diketik aja jangan lupa ditambahkan dengan titik koma ya di bagian akhirnya seperti di coding biasa lah supaya tidak langsung mengeksekusi karena si common window itu dia ketika kita ketik langsung mengeksekusi seperti seperti itu nah disini kan saya sudah tuliskan yang pertama tuh untuk fs-nya atau frekuensi samplingnya itu di 100hz dengan timenya 1-100 kemudian ada 1 banding 100 ya berarti 0,1 ya Nah kemudian situ berarti masuk ke periode tuh kemudian ada S1 itu untuk menunjukkan sinyal sinosoda sinosodanya seperti itu nah ini langkah-langkahnya kita tinggal ikuti saja sesuai dengan yang ada di modul kita langsung saja eksekusi nah seperti ini disini kita bisa lihat bahwa eh apa namanya sinyal yang ada di sini itu sinyal sinosoda dengan frekuensi 5hz jadi situ tadi kita ada 2 V kali T kali 5 nah berarti 5hz seperti itu nah disini karena diminta untuk mengulang atau membuat lagi ataupun merubah si nilai frekuensinya menjadi angka 10-15-20 seperti itu tapi saya contohkan saja untuk merubah menjadi angka 10 ya atau dengan frekuensi 10hz seperti itu yang lainnya jadi nanti silakan teman-teman coba sesuai dengan perintah yang ada di apa namanya itu di modul seperti itu seperti yang nomor 2 itu kan ada diawali dengan 5 bintang sin atau 5 kali sin blablabla nah berarti disitu nanti akan yang berubah itu amplitude nya kalau disini yang berubah adalah frekuensinya tadi kan 5 ini ada 10 maka kita lihat triple nya itu lebih banyak ya ada 10 seperti itu nah kemudian setelah itu kita akan masuk ke pembangkitan sinyal waktu continue persegi ya kalau tadi sinusoidal nah disini yang bentuk persegi seperti itu seperti biasa kalau ada tulisan sebuah M file berarti kita bikin sebuah script oke disini kita akan membuat sebuah script ya gimana script ini kita tinggal tulis saja ya sesuai dengan yang ada di modul dulu kita ikuti dulu perintah-perintah yang di modul habis ini saya kasih keterangan di atasnya karena ada juga koma kita sinyal waktu continue persegi nah saya tidak di detik aja seperti itu sebagai penanda obat ini tuh apa kodingan untuk membuat sinyal waktu continue persegi ya langsung saja kita masukkan nilai-nilainya atau variabel-variabelnya sesuai dengan yang ada di modul dengan fs100 tinggi 1 banding 100 per fs kemudian eh fs1 sama dengan square karena kita akan membentuk sebuah sinyal ketat atau square ya kita ikuti saja langkah-langkah yang ada di modul dan sisanya untuk pertanyaan silakan teman-teman mengembangkan dari koding-koding yang ada di modul tersebut nah oke kita saya ketik dulu ya sebentar maaf ya ini pilihnya kecil nah karena kita berbicara mengenai sinyal waktu koding maka penggunaan itu plot ya kalau tidak salah ini sudah saya singgung di video yang pertama mengenai plot dan stamp nanti teman-teman bisa tau lah perbedaan antara hasil plotting atau hasil grafik yang dihasilkan ketika kita menggunakan plot dan menggunakan stamp seperti itu oke kita masukkan angka-angkanya nah sebelum diran biasanya kita saya tunggu dulu tetap kasih nama terserah teman-teman sih yang penting mewakili dari pembuatan koding yang teman-teman buat langsung diran saja nah ternyata kita lihat di sini ada error ya di line 4 line 4 itu yang ada tulisan square nya disitu ada tidak dikenalin lah intinya eh kata-kata square ini tidak dikenali nah kita akan mencoba menyelesaikan kemasalahan ini ya jadi kata square yang tidak dikenali tadi berarti karena metaf ini berkembang ya berarti ada mungkin ada peding-peding baru maka kita masuk ke atas tadi tuh bagian L kita cari square nah disitu ada kita menemukan square web nah ternyata penulisan square nya itu jangan kapital ya karena disini kan dituliskan di modul square nya itu dengan menggunakan huruf kapital kita ubah menjadi square nya itu menjadi huruf biasa kecil ternyata berhasil kan kita mendapatkan sebuah bentuk sinyal kontinu bentuk petak oke seperti itu jadi eh kalaupun ada mengenami kursus kesulitan teman-teman tinggal help aja nah disini kita langsung aja ya rajin ke apa ya nah percobaannya itu tuh dia diubah menjadi 10 misalkan maka berubah juga tuh si bentuk sinyal kotaknya menjadi 10 nah silahkan yang lain teman-teman silahkan kerjakan untuk bahan pembuatan laporan nah kita akan langsung ke bagian 4.3 ya pembangkitan sinyal dengan memanfaatkan file.wap berarti nanti kita berbicara mengenai audio ya Nah itu perintahnya adalah buat n file berarti kita tinggal plus aja di samping nah itu maka itu akan muncul editor kita tinggal ketik disitu nah tapi sebelum itu saya sih lebih seneng di clear dulu close all dulu untuk membersihkan directory supaya si kemoni itu bersih lebih enak di lihat di kita akan melihat lagi eh hasil-hasil baik disini kita langsung saja ya kita langsung ketikkan perintah-perintah yang ada di modul tersebut Oke gimana ya satu kita masih menggunakan kodingan webread terus ada di dalamnya itu lemfile.wav kita ikutin aja yang ada di modul ya kemudian dengan sinyal atau frekuensi sampling fps nya itu 10.000 ya dan saya ketik dulu oke di sini kita akan menggunakan membangkitkan atau memanggil ya suara di metrek kalau kemarin kan waktu di pertemuan satu kita mengeluarkan suara yang train itu nah kalau disini kita coba untuk menghidupkan atau memanggil atau mengeluarkan suara dari file audio yang kita punya seperti itu ya jadi memainkan audio yang kita punya bukan air sebatas audio yang disediakan nah disini saya kesih keterangan bagian yang terakhir itu adalah memainkan audio sinyal asti atau memutar file audionya ya jangan lupa untuk di-save disini saya save dengan nama audio nah ya sebagai contoh saja kemudian disini kita akan coba run dan ternyata kita menemukan sebuah masalah bahwa yang pertama eh untuk audio read eh bukan maksudnya untuk nama file-nya yang file.wav nah itu kan berarti dia memanggil harusnya nah saya ubah disini saya sudah download yang namanya notif.wav jika diran tetap saja tidak jalan jadi apa masalahnya disini Apakah sama dengan yang tadi yang pertama bahwa berubah nama atau sistem functionnya nah kita cari video saya di bagian help ini kita cari sound aja karena audio berhubungan dengan sound nah disini bahwa kita menemukan coding baru atau fungsi baru atau perintah baru yang ada di netline nah disini kalau saya tadi search sound kemudian kita masuk ke function jadi kita bisa lihat disini di bagian ini perintah-perintah yang bisa dipakai untuk memanggil audio maupun video nah disini ternyata sudah tidak kita bisa menggunakan web read lagi ya kalau di apa namanya tuh di matlab itu kan itunya web read ternyata disini kan harusnya pakai audio read seperti itu kemudian untuk bagian pembacaan audio read tapi kita coba ubah tulisan di codingannya bukan dia sebenarnya audio read atau web read mohon maaf ya tadi saya ketikin juga bukan web read ya harusnya web read kalau kita mengikuti modul 2 tapi ternyata ini modul mungkin sudah lama jadi ada perubahan di matlab nah kita ubah sesuai dengan lintah yang kita dapat dari help di bagian di matlab tersebut ya di mana audio read ya sebenarnya fs audio read kemudian file name nah kemudian disitu kita scroll ke bawah nih kita akan kita bisa lihat example atau contoh-contoh untuk menggunakan atau memanfaatkan ini dimana play the audionya itu sound ya sound y,fs dan lain sebagainya lebih singkat ya kalau sekarang seperti itu dia tidak kita bisa menggunakan fs-fs lagi lah ya seperti yang tadi tinggal run aja maka disini kita bisa dengarkan file audionya ini sebenarnya ini ada keluar suaranya ya tapi disini tidak keluar karena kayaknya tidak terekam oleh si komputer saya ya mohon maaf di rekaman ini tidak terputar tapi sebenarnya ini keluar suara sebuah nada notifikasi seperti itu nada notifikasinya bebas ya terserah teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman mau atau teman-teman pilih nah tinggal lanjutkan aja lakukan percobaan-percobaan yang diperintahkan disana oke setelah ini ya kita akan langsung lanjut ke bagian pembangkitan signal continue fungsi rem ya oke disini kita akan biasa ya kita clear all dulu close all dulu untuk si command window nya supaya lebih bersih aja supaya lebih enak di lihat ya oke disini jelas buat program baru dan anda ketikan perintah berikut nah berarti kita akan masuk ke m file lagi jadi kita akan membuat script lagi ya terbiasa tinggal tanda plus aja disitu kita kasih judul misalkan dan pembangkitan pembangkitan fungsi rem sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan yang disuruh di apa namanya di bagian modul ini ya bagian terakhir di modul ini ya disini kita masukin Y permuka 1 banding 40 kemudian kita lanjutkan ya blablabla kita ikutin sesuai perintah yang ada di medlab seperti itu selamat menikmati oke nah di bagian sini kita kasih title ya bahwa ini dalam merupakan fungsi rem supaya nanti di pas hasil pelotong itu munculnya judulnya di atas pembangkitan sinyal yang dilakukan adalah pembangkitan sinyal rem kita kasih label untuk bagian X nya sebagai fungsi waktu kemudian untuk yang nanti ya untuk yang Y labelnya atau bagian Y nya itu dikasih apa namanya labelnya itu adalah ambil judul nah nanti kita akan lihat apakah coding yang kita buat itu sesuai dengan fungsi rem yang sudah dijelaskan di bagian atas modul ini kita silahkan baca kemudian sesuaikan gitu ya apakah sudah sudah mungkin ada dan jangan lupa sebelum dieksekusi biasa kita set dulu ya saya kasih nama sig underscore rem jadi sinyal rem lah ya ini langsung diran aja nah ini hasilnya oke sinyal rem itu seperti ini eh silahkan teman-teman nanti samakan dengan yang dihasilkan di itu ya manis ini kan dari minus 40 sampai 0 itu masih berada di satu kemudian jadi peningkatan di titik apa namanya tuh mulai dari 0-50 terjadi peningkatan kemudian start di angka apa namanya tuh 99 di sekitar 51 sampai ke kita 100 seperti itu nah ini adalah hasil dari si remnya itu kemudian silahkan teman-teman langsung kerjakan saja tugas selama praktikum ini yang ada di bagian lima ya termasuk yang ada di bagian atas-atasnya tadi jadi ada beberapa pertanyaan dan lain sebagainya itu silahkan teman-teman kerjakan silahkan teman-teman laporkan di dalam laporan modul dua ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh